Kabupaten Batanghari mendapatkan olokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian 9 jenis tanaman. Penyaluran pupuk ini nantinya akan disalurkan ke tingkat petani yang telah tergabung dalam simultan, dengan dua jenis pupuk yang berbeda yaitu pupuk urea dan NPK sebanyak 1.585 ton. Dalam membantu meningkatkan produksi pertanian di tingkat petani, pemerintah Kabupaten Batanghari di tahun 2023 mendapatkan olokasi pupuk bersubsidi. Sebanyak 1.585 ton lebih. Pupuk tersebut berjenis urea dan NPK Ponska. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Afrizal, mengatakan alokasi pantuan tersebut bersumber dari dana APPN. Dengan total alokasi pupuk 1.585.924 kg, yang terdiri dari 581.471 kg pupuk urea dan juga 4.453 kg pupuk NPK Ponska. Pupuk subsidi ini sendiri diperuntukkan terhadap sembilan kemoditi jenis tanaman seperti padi, jagung kedelai, bawang merah, bawang putih, coklat kopi, kakao dan capek merah. Jenis tanaman tinggi berdasarkan permentan nomor 10 tahun 2022 untuk alokasi pupuk subsidi ini untuk harga untuk urea adalah 2.250 per kilogram. Kemudian NPK 2.300 per kilogram. Jadi kalau dibandingkan dengan harga yang terjadi di lapangan itu sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Itu-itu kami minta kepada bapak untuk menggunakan subsidi ini dengan sesuai aturan. Jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bantuan ini nantinya akan diseluruhkan kepada petani yang sudah terdaftar di dalam aplikasi SIM LUTAN atau Sistem Informasi Manajemen Penyeluhan Pertanian. Untuk subsidi sendiri harganya jauh dari harga normal di mana untuk pupuk urea dihargai 2.250 rupiah per kilogram dan untuk pupuk NPK dihargai 2.300 per kilogram. Dan bantuan ini dipastikan akan diseluruhkan secara merata ke setiap SIM LUTAN yang ada di setiap kejamatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!